Seleb, cek ini dong. Nah, untuk berita kali ini datang dari suami aku, Mas Gali Ginanjar. Oh, suamimu? Aku siapa sih? Kumala Berbi. Kumala Sari. Berbi-berbi. Kumala Berbi. Jadi, katanya Mas Gali itu membuat video... Gua kayaknya Neneng Ganjarwan. Gini-gini jogetnya. Jadi ada Mas Gali yang katanya membuat video permintaan maaf di dalam rutan... Untuk Mbak Pairus. Pengen tau kan kayak gimana videonya. Tuh. Yang namanya penyesalan itu emang kadang suka datangnya belakangan. Kalau di depan? Kalau ke depan itu berarti ramalan. Tapi aku lihat ya, kalau Mas Gali... Kok kayaknya di rutan makin gemuk ya, apa dia betah di sana? Mana ada sih yang betah di sana? Yang gitu. Tapi gemuk mukanya. Iya, berarti dia segar, sehat. Ya baguslah, mudah-mudahan juga mendapat pelajaran penting untuk kita semua. Buat netizen yang ada di rumah juga. Jangan sembarangan ngomong. Ngomong benar. Apalagi kalau misalnya, kan sekarang lagi lame. Youtube, digital gitu. Kalau diajak sama orang-orang, harus tau dulu kontennya kayak gimana. Ngomong harus dijaga, jangan sampai jadi bumerang buat kita. Betul, betul banget. Kayak sekarang nih kita berdua hati-hati banget ngomongnya. Takut banget. Mana ada yang takut-takut lu, julid lu. Oke. Oke nah itu dia sekian berita dari kami. Ini yang bawain, ini yang bawain instaseleb ini agak julid ya. Kayaknya ntar calon-calon dilaporin kali ini. Sama siapa, kan jangan dong sayang. Kira-kira kita bercanda-bercanda aja. Itu dia bener tuh, makanya berhati-hati lah kalau ngomong. Kalau udah nyesel, bingung. Kalau nyesel beneran ya, kalau nyesel beneran. Kalau nyesel beneran. Kenapa? Yang tahu hanya dia dan yang di atas. Misal beneran atau enggak, hanya dia yang tahu. Bener-bener. Mulutmu aremaumu, jarimu juga jerujimu. Aduh, hati-hati banget ya kalau sekarang nih. Makanya aku sekarang semakin dewasa tuh kalau ngomong udah dia. Udah balikin, kita diem aja kali ya, yuk. Kita diem aja yuk. Hah? Kita diem aja. Ntar kan dibayar honor. Oh iya bener-bener. Ini lagi ini. Kita lihat cari-cari berita lagi yuk. Tuh. Instaseleb ada berita apa lagi ya, check it out. No! Mau tahu berita yang lagi viral itu apa? Kita akan putarkan ya. Halo, halo, halo. Nah buat... Kok lu pake halo-halo? Eh, coba liat apa? Au! Oke, oke. Kita bakal lihat berita yang lagi viral se-Indonesia ini. Katanya ada yang lagi curhat ngomongin majikannya gitu. Aduh, apa yang nangis-nangis loh katanya. Itu nangis-nangis nggak digaji apa gimana? Bukan karena nggak digaji, tapi justru karena dia itu sangat sayang sama keluarga ini. Yakin sayang? Hmm, hmm. Kita lihat yuk. Itu Lala ternyata rame dan gila. Ini dari mana sih tadi? Kemana sih tadi? Ini kita tadi dari ini main conglak. Gak, tapi itu tadi menarik banget sih. Maksudnya menimbulkan pertanyaan bagi semua orang juga. Seorang Mbak Lala aja bisa sampai sebegitu dalamnya sedih gitu. Lo sendiri yang ditangisin sama Mbak Lala sebenernya pasti lebih dari itu kan Vy? Iya, makanya sekarang nih gue lagi, gue juga pengen punya banyak waktu sama keluarga. Ya gue lagi mau merencanakan sesuatu, yang penting aku punya waktu buat istri aku dan anak aku. Beneran, ternyata kan emang gue tuh kan dari dulu kan emang anak rantau lah dari Bandung itu juga. Tiga SMP gue udah kesini. Dari 2001 gue syuting-syuting sampai sekarang tuh 19 tahun. 19 tahun tuh gue bener-bener syuting-syuting. Setiap hari tuh ya? Iya. Dan sekarang setelah punya anak, punya istri, awal-awal nih. Gue menikah sama Nagita aja udah 5 tahun. Kita tuh gak pernah punya waktu berdua. Gak ada. Gak pernah punya waktu berdua. Ah serius loh? Kayak liburan aja berdua? Gak pernah. Pernah sekali. Jadi selama 5 tahun gue pergi cuman berdua, cuman sekali doang bisa dihitung lah ya. Dan gue juga merasa, akhirnya punya merasa bersalah tuh baru belakangan ini gitu. Melihat anak gue. Apa yang melihat anak? Melihat anak gue udah sama gede. Ya aduh umurnya udah 5 tahun lagi. Kemarin gue kemana aja. Udah usia pernikahan. Anak siapa yang 5 tahun tuh? Maksudnya usia pernikahan gue lagi gini 5 tahun. Oh ya kita mau 5 tahun. Sama Ravatar tuh udah 4 tahun. Gue kayak aduh. Lo melewatkan mohon-mohon-mohon. Anak gue udah 4 tahun. Gue punya waktu sama istri yang gak ada. Ravatar aja sekarang udah umur segini. Sampai gak nyadar tiba-tiba. Sampai gak nyadar. Kok kemarin kenapa gue gak punya anak lagi? Jadi gue banyak momen-momen kehilangan waktu. Akhirnya kayak Lala, Mary gitu-gitu. Mereka tuh ngingetin gue justru. Kalau istri gue kan diem terus gitu. Gue kerja terus. Dia kan cuman diem, diem, diem. Gigi pernah gak sih ngingetin kan sebagai istri? Pernah lah. Tapi kan aku tuh tau kalau Raffi tuh modelnya orangnya gak bisa didikte gitu. Kamu kasih waktu dong buat Ravatar. Gini-gini. Harus gini dong buat Ravatar gak bisa kayak gitu. Emang semua kan nanti kesadaran diri sendiri. Jadi paling gak setahunya tuh kadang-kadang Ravatar videoin Ravatar. Tapi memang gue baru menyadari gitu. Kayak gitu-gitu aja sih biar inget sama anaknya. Gue tuh di rumah gue aja kadang gue gak tau. Yang lampu ini nyalainnya yang mana. AC rumah ini tuh yang mana. Ada yang jaga rumah gue aja. Salah satu ART rumah tangga. Yang itu namanya siapa? Ya Allah serius lo ampe ART lo gak tau pegawainya sendiri. Gue gak tau. Sepatu gue tuh baju gue tuh taruh dimana. Sama segitunya. Bener. Saya kayaknya lo gak pernah pulang ke rumah. Gini gue yang mau gue tanya. Yang lo kejar apa sih Vy? Nah makanya dari itu. Setelah gue pikir-pikir. Kayaknya memang. Ya kalau. Ya namanya kan dulu waktu muda kan. Pengen punya ini punya ini punya ini punya ini. Pas udah didapetin. Kayaknya. Bukan ini deh. Yang kita cari. Memang ketenangan dan kebahagiaan. Memang semuanya itu bisa. Memang uang perlu. Tapi gak semuanya bisa dibeli sama uang. Salah satunya. Waktu. Waktunya gak bisa dibeli dengan uang. Dan gak bisa balik lagi. Dan gak bisa balik lagi. Jadi. Gue juga gak tau gitu. Gue tuh selalu parno. Karena bokap gue tuh meninggal di usia 47 tahun. Iya iya. Eh 46 tahun bokap gue meninggal. Dan sekarang tuh jadi. Gue udah umur 32 aja nih. Jadi gue suka takut gitu. Sekarang. Makanya gue lagi mau merencanakan sesuatu hal. Yang penting gue punya waktu sama isinya sama anak gitu. Dan. Ya gue juga. Itu kan Lala ya. Gue ucapin terima kasih sama orang. Gue tuh memang orangnya. Terlalu cuek gitu. Kadang terlalu cuek. Lu tuh terlalu cuek nih ya. Buat pemirsa juga ya. Raffi tuh terlalu cuek. Dan terlalu baik sama orang-orang di sekitarnya. Makanya rasa sayang orang-orang di sekitarnya. Kadang-kadang dia gak nge. Padahal kayak Lala. Iya. Terus kita yang ada disini. Itu tuh sayang semua sama lu Fi. Oh iya.